Assalamualaikum sahabat semuanya balik lagi di channel youtube nya aku dan aku dia di video aku kali ini aku ngobrolin panci set ini dari Vizenza kalau misalnya kalian suka sama video kayak gini jangan lupa untuk like video ini terus buat kalian yang suka sama konten-konten yang ada di channel ini untuk subscribe share kalau misalnya kalian suka banget video yang kayak gini untuk yang udah subscribe dan selalu nonton video-video aku di channel ini terima kasih aku bahagia banget yaudah kita langsung aja ke videonya aku tuh udah pake panci ini itu selama 7 bulan dan nanti kalian akan liatin kondisi setelah aku pake selama 7 bulan aku akan jelasin juga para pemakaian aku tuh seperti apa kalian juga liat kekurangan dan kelebihan dari produk yang aku review sekarang ini aku tuh beli panci set ini itu belinya di Sopi kayak biasa aku seneng banget belanja di Sopi harganya satu set panci ini tuh Rp414.000 jadi disini itu dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6 dapet 6 item disini ada 4 panci dan 2 tutupnya gitu tutupnya ini tutupnya tutupnya ini bagus banget ini kayak gak berubah sama sekali dari pertama waktu kali aku beli tetep begini tetep begini cuman ini agak ada sedikit berminyak karena habis aku pake dan belum aku cuci ini juga tutup yang kecil untuk panci yang paling kecil disini setelnya nih ini tutupnya ini ini itu bisa ditutupin sama ketiga panci ini gitu jadi dia cocok untuk semua panci aku langsung liatin aja kondisi setelah 7 bulan aku pake si panci ini dalamnya tuh masih bagus banget belum ada baret sama sekali aku pakenya karena aku pake sendok silikon jadi ini memang kalau misalnya berbahan teplon seperti ini ataupun granit gitu ya tetep harus pake sendok silikon jangan pake sendok logam atau besi gitu untuk ini untuk ngebersihinnya menurut aku ngebersihinnya ini mudah banget yang penting kalian itu gak apa ya gak nggosoknya pakai penggosok besi untuk bersihinnya jadi tetep membersihinnya tuh pake busa pembersih spons yang halus lembut gitu diantara keempat panci ini yang paling sering aku pake yaitu panci ini ini itu aku biasanya pake untuk goreng ikan terus untuk goreng telur terus ini juga suami aku sering pake gitu kadang suami aku tuh susah banget kalau dikasih aturan misalnya untuk pake ini jangan pake sendok logam jangan pake sutil yang besi harus pake sutil yang silikon jadinya ini sebenernya ini agak susah dibersihin karena ini kayak udah kena baret dikit dari sutil besi gitu karena suami aku yang pake dia juga suka masak di dapur jadi panci yang sering aku pake ini dia juga biasanya pake dan di belakangnya tuh pantatnya tuh kayak gini ini bener-bener aku gak pernah bersihin pake cairan pembersih yang banyak dijual untuk menghilangkan kerak-kerak di pantat pancinya ini aku belum pernah bersihin pake itu jadi aku bersihinnya pake sunlight biasa aja ya kayak gini ini aku sering pake untuk kayak goreng nasi goreng untuk 2 porsi terus ini panci ini aku sering pake untuk kayak goreng ikan terus goreng telur terus ini juga kayak aku buat telur dadar gitu ini kayak ukurannya tuh pas banget ini dia ukuran diameternya kalau aku gak salah ini 24 cm ini sama sama juga dengan yang gede 24 cm juga kalau aku gak salah ya kalau salah nanti aku taruh di teks aja yang benernya berapa makanya si penutup kaca ini itu muat untuk ketiga panci nah rule yang aku kasih itu pertama kalau misalnya kalian punya panci teplon ataupun garnit gitu ya kalian jangan pake sendok yang besi gitu ya pake sendok yang selikon aja atau sendok kayu itu juga boleh terus kalau misalnya masak itu gak usah di api yang gede apalagi apinya tuh merah gitu jadi hasilnya kayak gini tuh pancinya berkerak pantatnya berkerak kayak gini kalau yang aku pake yang aku sendiri pake suami aku tuh gak pake aku gak pernah pake api merah aku juga gak pernah pake sutil besi jadi tuh keliatannya tuh kayak gini jadi pancinya agak tidak terlalu berkerak seperti ini tuh lihat perbandingannya jauh banget padahal ini satu set ya dan aku juga pake ini tujuh bulanan dan panci ini tuh aku pakenya sendiri aja jadi terbukti kalau misalnya kalian pake panci ini itu dengan aturan cara yang bener maka panci ini akan menjadi awet setelah tujuh bulan ini aku pake panci ini aku tuh gak pernah ngerasain kayak lengket-lengket gitu di teplonnya kecuali kalau misalnya kalian pernah kebaret sama sutil besi itu dia akan mudah banget kalau misalnya kalian kayak menggoreng gitu atau masak jadi lengket tuh setelah itu dia juga akan susah dibersihin kalau si teplon ini udah baret gitu teplonnya nah ini itu udah pernah kena sutil besi jadinya ini itu agak sedikit tuh bernoda dan susah dibersihinnya terus kalau misalnya dipake masak agak lengket juga karena pernah kegores dengan sutil besi terus untuk panci yang kecil yang paling kecil yang ini tuh ini juga gak terlalu sering suami aku pake dan ini kayak 5 banding 1 kalau aku sama suami aku pake ini jadinya keraknya gak terlalu berkerak gitu tuh pantet pancinya dan juga dia di dalamnya masih lumayan bagus tapi ini juga udah pernah kena sutil besi lapisan teplonnya gak terangkat gitu jadi masih aman untuk dipake kalau misalnya kalian punya panci yang teplon terus ada bagian teplonnya udah terangkat dan menyatu dengan makanan aku saranin untuk kalian gak usah pake lagi karena itu kurang sehat jadi kelebihan ke 4 panci ini dia walaupun udah ke baret tapi bahan teplonnya itu tidak langsung terangkat kayak nempel-nempel di makanan itu enggak dan itu masih layak dipake berikutnya aku udah pake 7 bulan dan baik-baik aja semua teplon dalamnya ini tapi untuk bagian kerak-keraknya ini kalau misalnya kalian makanya bener kalian akan kayak gini belakangnya gak akan kayak gini gitu keraknya banyak banget kelebihan yang terakhir yang aku suka banget panci ini tuh harganya over double banget murah kalau menurut aku kita bisa bayar 414 ribu dengan mendapat 4 panci dan 2 tutup kalau untuk Pak Sutri yang baru menikah ini menurut aku cocok untuk dipakai berdua aja atau yang punya anak 1 atau anak 2 ini udah cukup untuk dipakai masak sehari-hari untuk kekurangannya nah kekurangannya ini cuma satu aja cuma kayak ngaruh banget gitu ketika waktu aku masak kekurangannya itu tidak terjadi pada ke 4 panci ini aku jelasin jadi kekurangan dari panci ini itu kan dia punya baut disini ya terus ini tuh ini tuh untuk ngencengin baut tuh disini jadi ini itu udah aku kencengin banget tapi tetep tuh kalian lihat ini goyang padahal aku nih udah kayak bautnya aku kencengin banget berkali-kali tapi tetep dia goyang lagi kayak gini itu aja kekurangannya tapi untuk si panci ini ini malah gak goyang ini malah bener gitu aku pikir ini dia kayak kayak apa ada beberapa panci yang kayak gini tapi enggak semua panci bakal jadinya pegangan dari panci ini ganggang panci ini kendor kayak gini sedangkan ini itu pegangannya kokoh enggak sama sekali goyang gitu ini juga enggak sama sekali kendor untuk panci supnya tuh dia gak sama sekali goyang-goyang cuman khusus untuk yang satu ini ini udah aku kencengin tetep kendor terus kendor terus gitu aku juga gak tau kenapa dan salahnya dimana gitu semuanya bagus sih aku seneng sama keempat panci ini dan aku sering banget pakai apalagi warnanya yang unyu-unyu warna pink kayak gini aku seneng banget perangannya itu aja sih kalau menurut aku jadi buat kalian yang mau beli untuk pemakaiannya kalian harus mengikuti aturan-aturan kayak gitu yang aku sebutin tadi jadi sekian dulu videoku hari ini tentang review panci set dari Vizenza kalau misalnya kalian mau beli nanti cek aja linknya di bawah di keterangan video jangan tanya lagi di komen karena aku akan taruh semuanya di keterangan video informasi dari video yang aku buat hari ini yaudah sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Wb Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati